What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan bergabung di training camp ataupun seleksi di Las Vegas tanggal 5-9 Agustus nanti Sebelum mereka mengikuti FIBA World Cup 2019 Ini cukup mepet dari persiapanan USA Basketball Setahu gue itu FIBA World Cup-nya di China akan mulai tanggal 31 Agustus Jadi persiapan mereka nggak nyampe sebulan Semoga aja mereka masih bisa jadi doarnya nanti di FIBA World Cup Karena kita tahu persaingan dari negara internasional juga udah makin ketat Kita tahu Serbia ada Jokic, Bogdanovic, ada Boban Jadi itu tim yang cukup kuat juga dan juga masih ada Spanyol dan Australia Mungkin bisa menghujudkan banyak orang juga nanti kalau Ben Simmons beneran main Oke, tim USA 26-a Ini kayaknya udah mulai mau regenerasi juga Yang pasti ada superstarnya dulu yang penting ada tiga Anthony Davis, James Harden, dan juga Damian Lillard Jadi tiga pemain yang menurut gue akan jadi skorer utamanya nanti Gue penasaran sih Anthony Davis ini sesehat apa sih nanti saat FIBA World Cup Karena kita tahu dia sering banget bergelut dengan cedera selama satu season ini And then ada beberapa pemain yang sudah berpengalaman bermain di international play juga Di Olympics dan juga FIBA World Cup Ada Andre Drummond, Kyle Lowry, Harrison Barnes, dan juga Kevin Love Nah ini mungkin jadi pemain-pemain yang akan kepilih juga menurut gue Tapi jujur gue pengen banget yang kepilih itu ada beberapa pemain muda Seperti gue pengen tiga pemain yang kepilih sih di USA Basketball itu Donovan Mitchell, Jason Tatum, dan juga Kyle Kuzma Menurut gue tiga pemain itu akan keren banget sih kalau bisa kepilih sama USA Basketball Lalu ada beberapa nama yang mungkin orang juga kaget kali ada disitu Seperti Tobias Harris yang baru aja liburan dari Bali Sayangnya gue nggak tau kalau dia main ada di Bali Miles Turner, menurut gue Miles Turner season ini kayaknya agak kurang ya Apalagi rebound-nya tuh jelek banget Tapi emang defense-nya dia oke banget sih Dia kok ngalah mungkin nomor satu atau dua kali ya di blocks per game And juga mungkin yang orang banyak ngomongin adalah PJ Tucker Tapi menurut gue tim seperti ini di USA Basketball biasanya ada Draymond Green Nah itu bad boy-nya tuh Draymond Green Jadi gue bilang sih PJ Tucker sangat dibutuhkan sekali untuk masuk ke tim USA ini Sebagai the guy that's gonna do the dirty work sih Itu sih kalau menurut gue sih Jadi gue sih berharapkan dia sama Paul Millsap akan masuk ke tim USA Karena menurut gue dua orang ini perannya cukup penting sih nanti untuk di FIBA World Cup Apalagi dua-duanya defender yang menurut gue cukup lumayan, bagus ya Dan Paul Millsap pun perannya masih oke sih di post play So itu dua pemain Tapi jujur mungkin ada orang-orang yang kaget juga Seperti apa ya, kayak mungkin nih kayak tim B-nya kali boleh dibilang Tapi gue bilang nih masih kuat sih mereka dengan komposisi pemain apapun Masih bisa menang sih Dan kita gak boleh lupa masih ada Eric Gordon CJ McCollum Bradley Bill Chris Middleton Brooke Lopez Dan yang beberapa yang gue lupa maafkan Tapi itu menurut gue tetap kompetitif segininya Nanti seleksinya dan tim USA tetap akan memiliki tim yang kuat Untuk bersaing jadi juara FIBA World Cup 2019 Dan mereka di grupnya juga gak gitu susah Ceko, Jepang, sama Turkey itu mah udah pasti lewat lah semua lah Sambil merem yang ngelatih Tukang bakso pun juga itu pasti menang deh Gue yakin lah gak mungkin enggak But ada beberapa pemain yang gue jujur agak kaget Gak masuk di seleksi ini Yang pertama Steph Curry Klee Thompson Kyrie Irving Paul George Itu juga gue empat Russell West berikut lima pemain ini Gue cukup kaget sih gak ada di roster untuk seleksi Karena gue kira mereka masih ingin membela tim USA saatnya Apalagi kita tau nih lagi mau perubahan jaman nih Kayaknya dari tim USA nya LeBron Dwayne Wade, Chris Paul Ke jamannya Paul George Ke jamannya Steph Curry Dan juga Klee Thompson Nanti gue kira timnya akan seperti itu Tapi ternyata tidak Mungkin mereka pada mau off season semua Pada mau istirahat Mengistirahatkan badannya But Sayang banget sih gak ada Paul George Gue pengen banget nonton Paul George Gue paling suka nonton Paul George Paul George tuh kayak Kalau international play itu sangat menarik banget sih Untuk ditonton So itu reviewnya untuk tim USA Semoga bermanfaat informasinya Lalu yang kedua kita akan ngomongin tentang Oh sorry gue lupa Head coachnya Greg Popovich Dan juga masih ada Apa namanya Assistant coach Jay Wright Steve Kerr Dan gue lupa satu lagi siapa Tapi Tim pelatihnya sih luar biasa banget sih Oh Lloyd Pierce dari Atlanta Hawks Dengan tim pelatih itu Gue yakin sih Dia mereka pasti udah pasti Milih pemainnya bagus-bagus sih Nanti udah pas lah Untuk international play Karena pengalaman mereka juga udah banyak So sekarang next kita bisa ngomongin Greg Popovich Kita ngomongin mantan anak buahnya Tony Parker Akhirnya mengaku Akhirnya Retired dari basketball Setelah bermain 18 musim di NBA Kita inget dulu Tony Parker dateng ke NBA tahun 2001 Umur 19 tahun Kongalnya nomor 28 First round pick Untuk St. Antonio Spurs Dan sayangnya kemain Harus pindah ke Charlotte Hornets Sayang banget Menurut gue kalau dia The whole career bisa Bersama St. Antonio Spurs Lebih keren sih Tapi Kenyataannya tidak begitu Sangat disayangkan sekali Dia pensiunnya Karena Kemain bersama Charlotte Hornets Itu juga jadi salah satu alesannya dia Karena Dia bilang Dia sebenarnya masih bisa main 2-3 tahun lagi Tapi Dia tuh pengen main Untuk compete For a championship Sedangkan dia tahu Sadar diri Di Charlotte Hornets Itu akan berat sekali Untuk masuk ke NBA Finals Oh iya Gue lupa tadi Di USA Bersama saya Kemba Walker Gue karena ngomongin Charlotte Hornets Baru ingat But Jadi sayang banget Daripada Tony Parker Menurut gue Badannya masih oke lah Dia juga bilang Katanya Saat ini fisiknya dia pun Masih bagus Tapi Dia katanya Competitive spiritnya dia tuh Dia pengen jadi juara Kalau main di NBA lagi So Akhirnya dia memutuskan Dia akan pensiun Setelah 18 tahun 6 kali all-star 4 kali juara 1 kali MVP Finals Ah men Luar biasa banget sih Karirnya Tony Parker Menurut gue juga Tony Parker Yang membuka banyak jalan Untuk pemain-pemain muda Perancis Memiliki mimpi Untuk masuk ke NBA Kita tahu banyak sekali Pemain Perancis yang udah ada di NBA Karena ini Rudy Gobert Nicola Batum Dulu ada Nando DeColo Waduh ada siapa lagi Ada Boris Diaw Sekarang ada Frank Nilekina Jadi banyak sekali Yang dia buka Jalannya agar Pemain-pemain Perancis ini Bisa memiliki mimpi Untuk masuk ke NBA So salute sih Untuk Tony Parker Karir yang luar biasa banget Gue dulu inget banget sih Pertama kali liat dia tuh Kurus banget Dan masih kayak anak Kayak anak SMA gitu Masukin NBA Tapi gila man Jago banget sih Dan dulu kayaknya Kalau gak salah dia dipanggilnya Jordannya Perancis sih Dan sempat ngerap juga Tapi sayangnya Abung rapnya jelek banget But Itu Tony Parker Gue cuma mau memberikan apresiasi aja Tony Parker Gue yakin Jersey-nya akan Di-retired di San Antonio Dan gue juga yakin Dia akan masuk ke Hall of Fame Basketball nantinya sih So Good luck Untuk Tony Parker Berikutnya dia Katanya punya dua tim ya Tim upsell Kalau gak salah sebutannya Di Liga Perancis Katanya tim ceweknya berjuara Dan dia sekarang kayaknya Lagi membentuk tim cowoknya Agar bisa bagus juga And dia katanya Juga mau bikin sekolah Di Perancis So Good luck to Tony Parker Semoga bisa membantu Banyak-banyak pemain Perancis juga Untuk makin jago aja Gue Terakhir sih Nonton dia di Olimpiade Rio 2016 Tuh gue terakhir nonton dia Salah satu point guard favorit gue Cikgu dulu juga sih dulu Jujur aja Karena dia sangat Atraktif Menarik menurut gue Dan gue Kalau main basket Sering floater Yang sering main sama gue Pasti tau banget Gue sering banget floater Dan itu gue dapetin Dari Tony Parker sih Jujurnya gue ngikutin Gayanya dia sih So Itu aja video hari ini guys Thank you udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Tentang tim USC basketball Bagaimana reaksi kalian Saat liat rosternya Dan juga Kalau ada yang punya memori Tentang Tony Parker Bisa langsung share di bawah Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace I'll see you guys next video